Beberapa kendaraan transportasi di Pekanbaru saat ini masih melakukan aktivitas di terminal liar di Simpang, Panam. Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua Organda Pekanbaru Saiful Alam. Aktivitas terminal liar tersebut dilakukan oleh beberapa angkutan transportasi ilegal. Hal ini dah terjadi dari tahun 2007 hingga saat ini. Pihak Organda juga telah berupaya agar pengusaha transportasi maupun para sopir tak beraktivitas di terminal liar tersebut. Berdasarkan hasil pendataan Organda, jumlah transportasi ilegal di Kota Pekanbaru tahun lalu, pegisah 2056 unit. Tahun ini transportasi ilegal ini meningkat menjadi 3.000 lebih yang beraktivitas menggunakan terminal liar tersebut. Akibatnya terminal BRPS jadi tidak berfungsi maksimal. Ini kan kaji lama ya, artinya ini sudah berlarut-larut dari tahun 2007, saya menjabat 2010, ini sudah kita terakkan buatnya kita bagaimana untuk memfungsikan terminal. Tapi kita setuju bagaimana kita memfungsikan terminal, kita setuju. Tapi di sini juga tentu ada kendala-kendala. Umpamanya yang menjadi kendala selama ini adalah angkutan-angkutan ilegal itu. Nah sementara kalau yang perusahaan yang berizin dimasukkan ke terminal, sementara yang tidak berizin berkeliaran, yang di terminal ini mau bawa apa? Apa yang akan diangkut oleh mereka? Nah ini kan perlu jelas dulu. Nah tapi kalau menurut saya alangkah baiknya, nah kita harusnya bagaimana? Kita tindak dulu ini yang ilegal-legal ini. Kalau yang legal ini saya, besok kan bisa saya perintahkan masuk. Tapi dengan ketentuan, yang ilegal ini harus dibasmi dulu. Karena jumlahnya, estimasi saya sudah di atas 3.000 unit. Organda Pekanbaru meminta keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Organda juga menghimbau semua masyarakat yang ingin berangkat menggunakan jasa transportasi darat, hendaknya dapat menggunakan terminal yang resmi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.